hai 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 teman-teman welcome to my channel Yeni Cendekia healthy cooking nah sesuai permintaan dari Rosita sambiring yaitu salad buah yang di request kebetulan juga ini ini cuaca tidak menentu boleh dong ya kita buat menu yang sesuai dengan cuaca kita yang kurang bersahabat belakangan ini dimana makan buah yang banyak itu disarankan jadi kali ini saya membuat salad buah dan sangat cocok buat teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang lain yang menjalani ibadah puasa semoga salad buah ini cocok buat anda jadi saya udah kopek ini buah sangkis saya akan cut ini lebih kurang ya petak seperti ini jadi saya buang ini kulit-kulitnya tidak usah terlalu banyak ya nanti kita akan mix dengan buah lain nah disini saya juga pakai anggur anggur hijau saya akan bagi dua buahnya yang warna hijau ini biasanya anggurnya eh tidak begitu banyak bijinya ya tapi ada juga yang ada bijinya ini saya potong-potong dulu buah ini buah pir yang sudah saya pas kulitnya sudah saya bersihkan tips saya untuk buah pir ini supaya awet dan tidak cepat berubah warna kita boleh celup di air garam jadi lebih tahan kalau kena udara kita itu tidak teroksidasi Oke saya juga pakai secukupnya karena saya buat satu mangkok Oke saya pakai buah plump ini kebut ini kebetulan buah plump ini saya di dikasih sih dihadiahin kemarin saya lagi nggak enak badan terus di jenguk sama temen saya yang namanya Suryani dan ini mereka datang bawakan buah ini dan rasanya buah plump ini seger-seger masem nah saya tambahkan dulu mangga nah saya saran pakai mangga yang ini ya yang manis seperti mangga harum manis mangga gedong atau apa ya mangga apel susu selera sih saya akan mengambil sedikit buat untuk jus sausnya Oh satu lagi ini anggurnya kelupaan yang gede-gede saya ambil nah teman-teman ini bisa menjadi menu berbuka Anda yang begitu spesial dan menyehatkan kita akan blend bersama dengan sedikit susu nanti di deskripsi bawah ini saya akan menuliskan dengan lengkap gramisasinya Oke saya tambahkan yogurt yogurt ini kan yang kecil nah yogurt ini sesuai selera juga boleh memakai yang strawberry tapi kalau bagi anda yang senang mangga supaya tidak bertabraan dengan mangga yang kita pakai hari ini boleh silakan saja supaya lebih strong lagi rasa manganya tapi kali ini saya punya stock yang blueberry saya pakai aja gitu sesuai selera saya lebih kurang 2 sendok makan nah saya tambahkan untuk rasa manisnya itu pakai susu kental manis sekitar 2 sendok makan saya tambahkan sedikit garam nanti saya ada kasih sedikit sip buat menyimpan susu yang sudah terbuka seperti ini oke sedikit saja garamnya ya saya blend oke jadi saya tidak pakai mayonaise ya untuk salad buah ini saya pakai yang sehat yogurt buah segar susu kental manis boleh di skip jika anda yang takut itu menjadi fat ya di tubuh kita nah ganti aja semua pakai yogurt nah udah siap saya siram ke buahnya yam nah ini sudah siap menjadi hidangan dessert atau juga pembuka untuk keluarga bisa dinner atau makan siang oke teman-teman saya akan memberikan sedikit tips dari saya untuk susu yang sudah terbuka dan tinggal separuh seperti ini usahakan disimpan dengan baik dan ditutup dengan benar yaitu dengan posisi susunya harus menyentuh tutup botolnya tutup kotak susunya dan juga salah satunya lagi yang lain boleh juga kita tambahkan sedikit garam ke dalam susunya untuk lebih awet untuk lebih lama dalam penyimpanan karena biasanya susu yang seperti ini tidak mungkin tahan lebih dari 3 hari jadi untuk ini lebih awet bisa mungkin semingguan jadi ini saran dari saya dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya sampai selesai sudah selesai juga salad buahnya saya cip-cip ya dengan saya Yeni Tadukia salam healthy cooking see you on the next video bye bye